Wanita ini mau-maunya jadi patung mumi oleh temannya sendiri. Sedikit demi sedikit dia dibalut dengan kain, sampai menutupi seluruh tubuhnya. Tangannya juga diikat. Setelah diberikan obat tidur, wanita itu jadinya terdiam. Sentuhan terakhir di bagian kepala, walau banyak diberikan lem di bagian wajahnya, temannya itu tidak lupa membuat lubang untuk bernapas. Lalu mendadak panggilan telepon pun berdering. Tanpa disadari lubang nafas dari wanita patung mumi itu tertutup oleh lem, yang mengakibatkan dia tewas. Dan semenjak itu juga dia menjadi hantu penasaran, yang meneror kehidupan temannya itu setiap hari.